Menikahi Majikan Ibu, Karya Kasanova, Episode 32, Ke Kantor Barah Siang itu, Barah mboyong istri dan putrinya kembali ke Jakarta, tanpa buros matentunya yang masih menolak ikut tinggal di Jakarta. Sepanjang penerbangan, Bela lebih banyak diam dan melamun, bahkan dia mengabaikan colotehan putri kecilnya yang sedari tadi merengik minta duduk ke pangkuannya. Barah yang sudah kewalahan, meladain Isabel akhirnya terpaksa menundukkan kajetis kecil itu di pangkuan Bela tanpa permisi. Ija sama Mami aja, ucap Barah menolak karya istrinya. Sudah, Bel, nanti kita cari waktu menjauh ibu lagi. Ibu rebara sambil tersenyum. Iya, jawab Bel ya terliri. Pandangannya tertumpu pada putri kecilnya saat ini, Isabel sedang menggenggam erat terlunjuknya, soalnya minta perhatiannya. Mami, bobo. Pintai Isabel, segera mengambil posisi tidur dalam dekapan Bela, menelusupkan wajahnya di dada Bela. Isabel yang merasa Bela tidak seperti biasanya, segera meraih tangan sang ibu, menuntun tangan itu untuk menepuk bokongnya lembut. Mami. Rengek Isabel, menjangka matanya. Tangan mungil itu sedang menelusup, memeluk pinggang Bela. Barah yang sedang serius dengan bacaan di tangannya melatap sekilas. Bel, putrim sudah tidak bisa lepas dari. Ucap Barah tersenyum. Tapi aku masih boleh kuliah kan, mas? Tanya Bela, mas Dikan. Dia khawatir Barah menggunakan alasan Isabel untuk melarangnya kuliahnya. Iya, selagi suam dan putrim tidak terlantar. Sahut Barah usil. Aku akan meminta Kevin bantu mengurus masalah kuliah. Jelas Barah lagi. Iya, sahut Bela singkat. Pikirannya mas menerawang. Mekirkan ibunya juga bagaimana respon kakaknya saat bertemu dengan ia lagi. Mas, panggil Bela tiba-tiba. Mas sudah bicara dengan Kak Risa. Tanya Bela. Belum. Kenapa? Barah balik bertanya. Aku khawatir apakah Risa disenerima kalau tiba-tiba diusir dari rumah. Cerita Bela. Ratu wajahnya saat ini menggambarkan kegusaran bersampur dengan kerisauan. Serahkan padaku. Sahut Barah menangkan. Tangannya tiba-tiba sudah menggambar erat tangan Bela sambil tersenyum. Barah bisa melihat ada banyak hal yang dipikirkan Bela. Kalau lelah, mas menibis meninjamkan bahwa untuk mobil. Goda Barah sambil terkeke. Panggilannya sampai sekarang masih terdengar aneh untuknya. Mungkin karena dia besar di lingkungan yang jarang. Mendengar panggilan seperti itu. Bela menatap tajam. Sambil melengkang kepala soal tidak menerima dengan kusilan Barah. Barah terbahak. Melihat ekspresi istrinya. Kemudian melihat perahpat mulutnya. Menyibukan otaknya dengan mempelajari data-data yang dikirim Kevin sejak semalam. Baru saja menjak kaki di Jakarta. Ponsel Barah langsung berdering. Ada banyak pesan yang dikirim Kevin padanya. Sambil menggenom Isabel yang mas terlalak. Terlihat dia kesulitan membuka pesan teks yang dikirimkan asistennya. Bela yang tidak sengaja menyihat langsung merangkut Isabel. Mas, icap bersamaku saja. Ucap Bela. Sudah merangkut tubuh gadis kecilnya. Memindahkan Isabel ke tangannya. Isabel yang terjutur lelap. Sama sekali tidak terganggu. Dia masih saja meneruskan tidurnya setelah tadi sempat membuka mata dan menrengek sebentar. Bel, kita mampir kantor sementara. Ada klien penting yang ingin bertemu denganku. Pinta Barah setelah selesai. Dengan semua pesan-pesannya. Iya mas. Bela menjawab singkat. Ayo Bela. Ajak Barah sampai menyeret koper mereka. Mengajak istrinya keluar mencari Pak Ahmad, sang copil pribadi. Sampai di kantor. Bela menolak turun. Selain karena tidak nyaman, dia juga khawatir berapa karyawan yang di lobi mengenalnya. Dia sempat mencari kakaknya. Sampai kantor berapa minggu yang lalu. Mas, aku tunggu di mobil saja ya. Pinta Bela memohon. Mami, ayo ikut. Pinta Baah Isabel. Yang sudah turun terlebih dahulu mengikor sang daddy. Turun saja, Bel. Siapa yang menjaga Ica kalau kamu tidak mau turun? Ucap Barah menggandeng Isabel. Bel terpaksa mengikor turun dengan berjalan menunduk. Dia benar-benar tidak nyaman. Apalagi sampai bertemu dengan laki-laki yang berinya alamat risa. Sungku malukan. Bel, ayo. Panggil Barah. Berhenti menunggu Bela yang tertinggal jauh di belakangnya. Menjaga Bela yang menjaga seperti siput. Maksa Barah menghampir dan menyeret istrinya itu. Aku buru-buru, Bel. Ada tahu mencari kutu di atas. Jelas Barah sang menggandeng tangan Bela. Bela terus-terusan menunduk. Dia tidak mau sampai ada yang menangalinya. Dia baru menegakkan kepalanya saat masuk ke dalam lift. Bel, kau kenapa? Tanya Barah heran. Tidak, aku tidak apa-apa. Jawab, Bela bersama-sama saya keadaan. Tentu saja gadis-gadis lobby itu sudah menarikku. Ucap Bela dalam hati. Ting! Pintu lift terbuka. Mengantar mereka menuju ruangan Barah. Pintu masuk ke dalam ruangan. Tidak, Kevin kesan asisten sedang nuduk menemui salah satu tamu Barah. Bela, yang sedang berjalan di sisi Barah. Sampai menggandungi Isabel langsung menunduk. Aduh, kenapa bertemu dengan laki-laki ini lagi? Batin Bela tidak berani menenggakkan kepalanya. Siang, Pak. Sapa Kevin tersenyum. Pandangannya berlali pada Bela dan Isabel. Kevin mengerikan menatap Bela. Gak di sini. Sepertinya aku pernah melihatnya. Tapi di mana? Ucap Kevin dalam hati. Pandangannya berlali menatap Isabel. Putri kesayangan atasannya. Hai, gadis cantik. Sapa Kevin Pak Isabel mengajak gadis kecil itu melakukan hack five? Yeeeeh. Celuat Isabel terkekeh. Menepuk telapak tangan Kevin dengan tangan mungilnya. Siang, Pak. Barah. Sapa tak mengas dan duduk di teman Kevin. Dev, apa kabar? Padangin apa sambil membawa ke sini? Tanya Barah menyelami David. Baik, Pak. Tapi bosku yang sedang tidak balik. Sahut David tersenyum. Ada masalah apa lagi dengan perang? Dia komplain dengan hasil kerjaku atau bagaimana. Hanya Barah mempersilahkan semuanya duduk. Bella dan Isabel yang tidak begitu selaham dengan pembicaraan Barah menikir. Duduk di kursi meja kerja Barah. Sambil menemani Isabel mencoret-coret kertas kosong. Pak Pram, mau merinovasi kamu ke lantai bawah. Istrinya sedang hamil. Dia khawatir berapa bulan lagi. Istrinya sudah tidak sanggup turun naik tangga. Kalau kamar mereka tidak dipendahkan ke lantai bawah. Jelas, David. Oh, hanya itu yang bangun mempikir ke sini. Tanya Barah heran. Tidak. Aku sekalian membahas kontrak pekerjaan perusahaan. David berkata. Tapi, tadi sudah mencapai kata sepakat dengan Kevin, Pak. Lanjut David lagi. Oh, kalian atur saja bagaimana baiknya. Bukankah Pram juga menyerahkan sepenguruhnya padamu? Lanjut Barah lagi. Siapa? Sahut David. Tak lama David pun berpamita setelah menyampaikan tujuannya. Dave, sampaikan ke Pram. Besok, Kak Pras datang menemui undangannya. Ucap Barah saat David sedang buka pintu. Bersiap keluar dari ruangan ditemani Kevin. Malam hari, setelah menelesaikan acara makan malam. Barah kembali ke kamarnya. Begitu membuka pintu kamar, dia diseguhkan pandangan Belle dan Isabel yang sedang bercerita di atas teranjang. Isabel terus-terusan meloncat sambil bertepuk tangan. Terkadang dia menjatuhkan diri di atas ranjang empuk sembar tertawa. Mami, mau bobo. Bobo cini. Ucap Isabel tiba-tiba. Iya, bobo sama momi. Sahut Isabel tersenyum. Kalau begitu, ayo kita sikat gigi cuci kaca abis itu bobo ya. Ajak Belle merunkan Isabel dan menuntunnya ke kamar mandi. Tak lama gadis kecil itu sudah berlari keluar dari kamar mandi. Naik ke atas tempat tidur. Daddy! Panggil Isabel menunggu leher Barah yang sedang duduk bersana di kepala ranjang. Ica mau bobo disini. Tanya Barah saling menemukan ranjang empuknya. Yes, Teddy. Sahut Isabel mengangguk. Kelihat Barah menuntun ke arah kamar mandi. Masikan Bella belum muncul disana. Ica mau ada bayi. Tanya Barah sedang berbising. Sesekali menatap ke arah pintu kamar mandi. Mau. Sahut Isabel meloncat kegirangan. Jangan berisi. Barah berkata sambil menempelkan kelunjuknya di bibir Ica. Ica kalau mau ada bayi. Boboknya di kamar Ica saja ya. Ica mau bobo di kamar Daddy. Nanti Daddy buat yang ada bayi yang banyak untuk Ica. Bujuk Barah terus melicik. Baldia menatap ke arah kamar mandi. Isabel mengangguk. Nanti Ica minta ada bayi sama Ulu juga ya. Jadi dapatnya dua. Terus jadi satu. Terus momennya satu. Oke. Ucap Barah terus menatap putri ini. Oke Daddy. Sahut Isabel meloncat kegirangan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.